Assalamualaikum Wr Wb 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 Sebelum meluangkan nasarnya untuk datang dan mesti kita untuk memberi sedikit tersekerja waktu malam ini untuk kita dapat hayati bersama-sama. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada Tuan Hati Zarki Ahad selaku umurusi kepada keadaan kaitan Islam di Promas Sabah. Terima kasih Tuan Hati datang. Terima kasih Tuan Hati. Terima kasih Tuan Hati. Terima kasih Tuan Hati. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Siapa yang ada handphone boleh buka. Handphone masing-masing buka Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Sebelum ceramah kita akan bacakan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَاً هَدَانَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُّهُ وَخَلِيلُهُ خَيْرُ نَبِيٍ أَرُسَّلَهُ أَرُسَّلَهُ اللَّهُ إِلَى الْعَالَمِ كُلِّهِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَالِيِّ الْعَظِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَالِيِّ الْعَظِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَالِيِّ الْعَظِيمِ أَمَّا بَعْدِ تَمَسْكَلِي نَوَتُ الْاِعْتِكَافِ في هذا الْمَسْجِدِ سُنَّتًا لِلَّهِ تَعَالَى رَدِينا باللهِ رَبَّ كَامِي رَضَellaujahid 2018 Kami Wabil islami dina Kami reda islam cara hidup kami Wabi muhammadin nabiyyan Warasula Kami juga reda bahawa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Seorang nabi dan rusul Dibur sahab, murusi Diatan kuasa Tuan imam Bilal, para pegawai Muslimin dan muslimat Ahli karya masjid Sembulan, kota Kinabalu Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memilih kita sebagai orang islam Kalau tak islam Maka nerakalah selama-lamanya Berapa bilion Atas dunia ini Yang tidak mendapat Hidayah islam Hari ini 2017 Ada 7 bilion manusia 7 bilion Tuan-tuan 1 bilion Sama dengan Seribu juta Di Malaysia Semenanjung Sabah Sarawak 30 juta 1 bilion Seribu juta Dalam dunia ini ada 7 bilion Maksudnya 7 ribu Juta Manusia yang ada Di atas dunia ini Hanya Yang islam 1.5 bilion Yang islam Yang lain Tidak islam Maksudnya Tidak mendapat Hidayah Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Abu Talib Nazak Abu Talib Duduk Bersama dengan Rasulullah Daripada Nabi Sallallahu Umur 8 Nabi kita Lahir Yatim piatu Kemudian Dipelihara oleh Ibu Sampai umur 6 Umur 6 tahun Ibunya meninggal Tiada ayah Dan tiada ibu Umur 8 Bapa saudaranya Abu Talib Memeliharanya Umur 8 Umur 6 Tok Wan dulu Atuk Abdul Muttalib Sampai umur 8 Barulah Bapa saudaranya Dari umur 8 Sampailah Nabi berkahwin Tentang Tengoklah Umur 8 Sampai Nabi berkahwin Umur 25 Kemudian Nabi Menganggap Abu Talib Sebagai ayah Bersama Menziarahi Abu Talib Abu Talib Ziarah Nabi Sehinggalah Menjadi rusul Umur 40 Lama kan 8 Sampai 40 Lebih kurang Dah 32 Tahun Kemudian Sampailah Abu Talib Minazak Sakit 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 Tualah Biasalah Kematian Nabi Ketika itu Berusia Lebih kurang 50 tahun Rasulullah 50 tahun Umur Apabila Abu Talib Nazak Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Segera Mendatangi Abu Talib Yang masih Belum Islam Walaupun Di dalam Alam ini Yang paling Antara yang paling Nabi sayang Ialah Abu Talib Tetapi Kasih sayang Rasulullah Itu Tidak Mengalirkan Hidayah Allah Subhanahu Wata'ala Kedalam Hati Dan Kehidupan Abu Talib Sampai Rasulullah Umur 50 Nabi pun Berada Di samping Abu Talib Mengajak Abu Talib Wahai Bapak Saudaraku Yang Disayangi Ayuhlah Sebut Dua Ayat Yang Mudah Ashadu An-la Ilaha Illallah Wa An-ni Rasulullah Mudah Aja Sekarang Kita Boleh Sebut Kalimah Syahadah Yang Sangat Berharga Yang Akhirnya Abu Talib Memandangkan Mukanya Ke arah Lain Dan Mati Dalam Kedat Tidak Menyebutkan Kalimah Syahadah Yang Berharga Tersebut Allah Menurunkan Ayat Al-Quran Inna Ka La Tahdi Man Ahbabta Walakin Allah Yahdi Man Yasha Wahai Muhammad Kamu tak Boleh Pilih Hidayah Kepada Orang Yang Kamu Sayang Ini Ayat Quran Wahai Muhammad Kamu tak Boleh Pilih Hidayah Untuk Orang Yang Kamu Sayang Walakin Allah Akan Tetapi Allah Yahdi Man Yasha Yang Memilih Hidayah Untuk Seseorang Itu Islam Yang Memilih Hidayah Untuk Seseorang Itu Beribadah Kepada Allah Yang Memilih Hidayah Untuk Seseorang Itu Menyembah Allah Ialah Allah Allah Subhanahu Ta'ala Sendiri Allah Ta'ala Sebut Kepada Nabi Kamu tak Boleh Pilih Hidayah Untuk Orang Yang Kamu Sayang Walakin Allah Yahdi Man Yasha Akan Tetapi Allah Yang Memilih Hidayah Untuk Sesiapa Sahaja Yang Allah Kendaki Dan Begitulah Tingginya Ni'mat Hidayah Dan ni'mat Iman Yang ada Dalam Diri Saya Dan diri Tuan-tuan Sampai Malam Ini Kita Datang Ke rumah Allah Alhamdulillah Kita Tidak Ke Gereja Alhamdulillah Kita Alhamdulillah Kita Tidak Ketokong Kita Datang Ke Masjid Untuk Menyembah Allah Datang Ke rumah Allah Kerana Menjadi Tetamu Yang Disayangi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibu-ibu Dan Ayah-ayah Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekalian Kehidupan Beberapa Fasa Ini Akan Berakhir Mula Dengan Alam Alam Ruh Kemudian Kita Pindah Ramai-ramai Ke Alam Rahim Kemudian Alam Yang ketiga Sekarang Sampai Malam Saya Dan Tuan-tuan Berada Di Alam Dunia Dan Seterusnya Kita Akan Berpindah Ke Alam Barzah Keempat Terakhir Yang Tiada Lagi Alam Sepasnya Iaitulah Alam Yang Manusia Akan Mendapat Keputusan Kehidupan Masing-masing Sama Ada Menjadi Ahli Syurga Selama-lamanya Ataupun Menjadi Ahli Neraka Selama-lamanya Wal-iyah Gebilah Lima Alam Yang Nabi Sebut Secara Terperinci Yang Al-Quran Cerita Kepada Kita Malam Ni Alam Yang Ketiga Berbaki Lagi Dua Alam Boleh Jadi Bulan Depan Di Kalangan Kita Akan Menuju Ke Alam Yang Keempat Wallahu Alam Keempat Itu Bukanlah Lagi Akhirat Tetapi Dia Adalah Pintu Gerbang Untuk Masuk Ke Akhirat Itulah Namanya Alam Barzah Lepas Dunia Alam Barzah Belum Akhirat Lagi Di Di Barzah Alam Keempat Ni Kita Akan Melihat Mukaddimah Syurga Dan Mukaddimah Neraka Sebab Itu Kita Dengar Doa Allahumma Jal Qabrahu Raudatan Min Riyadil Jannah Alam Kubur Ya Allah Jadikanlah Alam Kuburnya Taman Daripada Taman Taman Syurga Belum Syurga Baru Taman Syurga Walataj'al Qabrahu Hufratan Min Hufarin Niran Ya Allah Janganlah kau Jadikan Alam Barzahnya Satu Lubang Daripada Lubang Lubang Neraka Belum Neraka Baru Lubang Lubang Baru Lubang Neraka Maka Bila berada Di atas Dunia Kita tahu Dunia ini Bukanlah Tempat Yang Terakhir Dunia Ini Hanyalah Tempat Singgah Sementara Sahaja Maka Orang Yang Paling Bijak Ialah Orang Yang Tidak Membawa Barang Dunia Yang Banyak Bersama Dengannya Tetapi Membawa Barang Akhirat Kerana Dia Bukan Menuju Dunia Kerana Dia Sedang Menuju Ke Akhirat Bodoh Bodoh Kita Kalau Kita Menuju Akhirat Tetapi Kita Membawa Dan Menghimpun Barang Dunia Sebab Itu Bila Sampai Di Mahsyar Dia Tengok Di belakang Dia Tak ada Barang Yang Dia Bawa Kerana Duit Tidak Bernilai Di Mahsyar Pangkat Tidak Bernilai Di Mahsyar Kemasykoran Tidak Bernilai Di Mahsyar Hanya Yang Bernilai Di Mahsyar Ialah Ketakwaan Amal Ibadah Dan Kebaikan Yang Kita Buat Di Di Atas Dunia Bila Kita Duk Di Dunia Setiap Orang Tak Tahu Bila Nak Mati Saya Tidak Tahu Bila Saya Nak Mati Meninggal Dunia Tuan Tuan Tak Tahu Bila Tuan Tuan Nak Meninggal Dunia Apa Yang Pasti Mesti Mati Apabila Allah Tunjuk Depan Kita Ibu Kita Mati Ayah Kita Mati Jiran Kita Mati Saudara Mara Kita Ada Yang Mati Kawan Kawan Kita Ada Yang Mati Maka Dari Situ Kita Faham Bahawa Dunia Ini Tidak Kekal Lihat Lihat Manusia Yang Mati Lihat Pokok Pokok Yang Mati Lihat Sekeliling Kita Setiap Perkara Menjadi Lemah Rosak Dan Mati Tubuh Badan Kita Sendiri Semakin Hari Semakin Sakit Semakin Hari Semakin Lemah Allah Nak tunjuk Alam Ini Tidak Kekal Kalian Dan Saya Akan Menuju Kesebuah Tempat Yang Kekal Selama Lamanya Namanya Akhirat Di sana Tidak Ada Lagi Kematian Kita Tertanya Tanya Ustaz Lepas Ni Dah Hidup Di Dunia Ni Sakit Miskin Ada Yang Kaya Ada Yang Sihat Kadang Gembira Kadang Sedih Kadang Untung Kadang Rugi Adakah Tempat Yang Sakit Selama Lamanya Ya Ada Dalam Naukah Adakah Tempat Yang Sihat Selama Lamanya Ya Ada Di Dalam Syurga Adakah Tempat Miskin Selama Lamanya Ada Jawapannya Di Neraka Dan Apakah Ada Tempat Yang Manusia Dan Penduduknya Kaya Selama Lamanya Jawapannya Ya Tempat Itu Ialah Syurga Subhanallah Maka Syurga Tempat Yang Sedang Kita Tuju Yang Sedang Saya Kejar Yang Sedang Tuan Tuan Kejar Maka Bawalah Bekatlan Untuk Menuju Keakhiran Bekatlan Keakhiran Ialah Ibadah Bekatlan Keakhiran Ialah Ibadah Bekatlan Akhirat Ialah Iman Hanya Orang-orang Yang bawa Bekal Ini Sahaja Yang Tidak Akan Menyesal Di hadapan Allah Di padang Mahsyar Kelak Dalam Dalam Perjalanan Menuju Ke Alam Keempat Allah Subhanallah Menghantar Banyak Ujian Antaranya Ujian Yang Banyak Ini Nombor Satu Nafsu Kita Nombor Dua Syaitan Nombor Tiga Syaitan Di kalangan Jin Nombor Empat Syaitan Di kalangan Manusia Inilah Musuh Musuh Yang Ada Di Keliling Kita Dua Empat Jam Sentiasa Memberitahu Kepada Kita Bahawasanya Syurga Dan Neraka Itu Tidak Wujud Dua Empat Jam Syaitan Memberitahu Dan Menggoda Kita Bahawasanya Tidak Ada Dosa Dan Bahala Dua Empat Jam Syaitan Memberitahu Kepada Kita Bahawasanya Akhirat Itu Tidak Ada Maka Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Bagi Tahu Kepada Kita Melalui Hadis Yang Banyak Melalui Ayat Quran Yang Di Wahyukan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Bahawa Iblis Ini Asal Diciptakan Oleh Allah Dia Beribadat Bersama Dengan Para Malaikat Dan Waktu Itu Nama Dia Azazil Dia Tak Bukan Dia Semayang Dalam Masjid Tuan Dia Semayang Di Langit Sana Solat Beribadah Kerana Disanalah Tempat Tinggal Para Malaikat Kalau Sampai Malam Ni Kalau Tuan Tuan Tanya Dimana Tempat Tinggal Para Malaikat Langit Satu Hingga Langit Tujuh Sehingga Malam Ini Semenjak Malaikat Diciptakan Disanalah Tempat Tinggal Mereka Tuan Tuan Nak Tahu Berapa Luas Langit Setiap Lapis Langit Tebalnya Perjalanan 500 tahun Baru Jumpa Langit Yang kedua Itu pun Belum Jumpa Langit Yang kedua Ada Jarak Di antara Langit Satu Dan Langit Dua Iaitulah Kata Nabi 500 Tahun Perjalanan Jarak Baru Jumpa Langit Yang kedua Penuh Dengan Para Malaikat Berapa Tebal Alam Langit Kedua Itu Ketebalannya Juga 500 Tahun Perjalanan Bumi Sekejap Bumi Pusing Satu Kali Pusing Ambil Masa Berapa Minggu Je Kan Sekejap Je Bahkan Tak Sampai Beri Minggu Minggu Pun Pusing Sekali Jumpa Bumi 500 Perjalanan Di sana Tinggalnya Para Malaikat Yang Ramai Satu Ketika Dulu Satu Ketika Dahulu Iblis Beribadah Bersama Dengan Para Malaikat Ini Bahkan Dia Bukan Di kalangan Yang Biasa Dia Di kalangan Hamba Allah Yang Tinggi Kedudukannya Waktu Itu Tinggi Tak Tinggi Iblis Ini Waktu Itu Sehinggakan Sayyiduna Ibn Abbas Sebut Dalam Tafsir Dia Berkenaan Dengan Cerita Iblis Ini Ibn Abbas Kata Iblis Iblis Itu Adalah Yang Paling Alim Di kalangan Semua Para Malaikat Dia Paling Alim Subhanallah Tan Ba'iyam Tengok Kesemua Jenis Keagungan Penciptaan Allah Di Alam Langit Di Angkasa Sana Telah Pun Dilihat Oleh Iblis Dia Tinggal Di Sana Semua Dia Tengok Dengan Mata Kepalanya Semahyang Dengan Malaikat Jibril Dengan Malaikat Israfil Dengan Malaikat Mikael Satu Sof Subhanallah Akhirnya Apabila Allah Cipta Nabi Adam Allah Arahkan Semua Para Malaikat Termasuk Iblis Untuk Sujud Keseluruhan Jenis Malaikat Sujud Kecuali Seorang Saja Yang Tak Sujud Dan Dia Bukan Malaikat Dia Adalah Iblis Lalu Allah Bertanya Dalam Kataan Allah Maha Mengetahui Maman Aka Antas Juda Ith Amartuk Wahai Iblis Kenapa Allah Tanya Supaya Cerita Ini Sampai Kepada Kita Untuk Diambil Pengajaran Allah Maha Mengetahui Bahawa Iblis Tidak Akan Sujud Ketika Allah Menciptakan Adam Dan Mengarahkan Untuk Iblis Sujud Akan Tetapi Soalan Ini Supaya Perbualan Ini Sampai Kepada Manusia Yang Hidup Selepas Itu Dan Mereka Tahu Bahawa Sanya Walaupun Seseorang Itu Telah Pun Sampai Pada Satu Tahap Yang Paling Tinggi Kedudukannya Di Sisi Allah Dia Tetap Ada Kemungkinan Untuk Tergelincir Sekiranya Dia Tidak Menjaga Bencana Dan Juga Malapetaka Yang Ditimpakan Kepada Iblis Maka Dia Akan Mendapat Bencana Dan Dosa Yang Sama Iaitu Iblis Pun Jawab Bila Allah Tanya Wahai Iblis Apa Yang Menghalang Kamu Untuk Sujud Kepada Adam Aku Yang Arahkan Wahai Iblis Maka Jawab Iblis Ketika Itu Kamu Kamu Telah Menciptakan Aku Daripada Api Dan Kamu Menciptakan Dia Si Adam Itu Dari Tanah Iblis Nak Beritahu Api Lebih Mulia Dari Tanah Kita Fikir Fikir Apa Apa Mulianya Api Dengan Tanah Sebenarnya Kiasan Iblis Waktu Itu Bukan Kiasan Ilmu Apabila Takabur Dan Sombong Menguasai Diri Seseorang Tuan Tuan Muslimin Dan Muslimat Akan Melihat Orang Itu Akan Menjalani Kehidupan Yang Tidak Lagi Berilmu Orang Itu Tidak Akan Lagi Menjalani Kehidupan Dengan Cara Yang Berakal Dengan Cara Yang Masuk Akal Dengan Cara Yang Baik Itulah Besarnya Apa Keburukan Takabur Dan Sombong Diri Yang Akan Membuatkan Seseorang Itu Tidak Berakal Kurang Dan Hilang Ilmunya Logiknya Jadi Bila Dia bercakap Bila Iblis Bercakap Waktu Itu Sombong Menguasai Dirinya Takabur Menguasai Dirinya Sedangkan Dia yang Paling Alim Di kalangan Malaikat Dia kata Aku Daripada Api Dia Daripada Tanah Api Lebih Mulia Dan Tanah Semua Para Malaikat Kehairanan Dari 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 Tanah Memang Tak Tak Ada Pun Kiasan Itu Tak Ada Dalam Dalam Alam Dalam Ilmu Alam Tak Ada Kiasan Tersebut Tetapi Itulah Yang Allah Subhanahu Wa ta'ala Nak Ajar Jaga Jaga Satu Orang Manusia Kalau Dia PhD Hadis Pun Tapi Kalau Dia Bong Orang Kan Tengok Dia Bercakap Dengan Percakapan Yang Tidak Boleh Diterima Oleh Akal Orang Lain Nampak Kebodohannya Nampak Tidak Ada Ilmunya Bila Takabur Dan Sombong Menguasai Diri Dia Bahaya Takabur Sombong Ini Sangat Bahaya Bila Iblis Laknatullah Yang Alih Dia Tak Mau Sujud Kepada Allah Allah Subhanahu Ta'ala Mengusir Iblis Tentuan Tengok Satu Orang Iblis Ini Dia Buat Ibadah Daripada Kosong Sampai Dia Beribadah Sebaris Dengan Para Malaikah Di Langit Sana Sebagai Makhluk Yang Paling Mulia Akhirnya Hari Ini Tentuan Dia Adalah Makhluk Yang Paling Hina Di Sisi Allah Subhanahu Yang Paling Hina Di Sisi Allah Makhluk Yang Paling Banyak Dosanya Nanti Apabila Kita Berdiri Di Mahsyar Dialah Yang Paling Banyak Menanggung Dosa Di Hadapan Allah Subhanahu Dulu Dulu Dia Yang Paling Banyak Pahala Subhanallah Sebab Itu Kena Tawaduk Sebab Itu Kena Rendah Diri Dengan Siapa Sahaja Bila Masa Sahaja Apapun Pangkat Jawatan Yang Kita Pegang Mestilah Tawaduk Untuk Kita Sampai Dimasukkan Oleh Allah Dalam Dalam Syurga Kerana Tidak Ada Orang Takabur Di Dalam Neraka Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Berpesan Sesungguhnya Haram Untuk Menjejakkan Kaki Kedalam Neraka Manusia Yang Di Dalam Hatinya Ada Sebesar Zarah Takabur Besar Zarah Tak boleh Masuk Kedalam Syurga Apabila Allah Halau Dan Usir Iblis Daripada Syurga Iblis Membuat Permohonan Iaitulah Untuk Dipanjangkan Umurnya Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dia Minta Allah Panjangkan Umur Dia Tuan-tuan Allah Halau Dia Wahai Iblis Keluar Kamu Daripada Syurga Maka Berkata Iblis Rabbi Anzirni Ila Yawmi Yub'athun Wahai Tuhan Panjangkan Umur Aku Sampai Kiamat Tuan-tuan Kenapa Iblis Minta Sampai Kiamat Kerana Iblis Berilmu Dia Orang Alim Dia Tahu Bahawasanya Alam Ini Umurnya Sampai Kiamat Sahaja Sebab tu Iblis Minta Rabbi Arini Ila Yawmi Yub'athun Ya Allah Panjangkan Umur Aku Sehingga Hari Kiamat Dia Tak Kata Selama Lamanya Kenapa Kerana Iblis Tahu Ketika Mana Allah Mengarahkan Malaikah Israfil Alayhis Salam Meniupkan Sangka Kala Yang Pertama Ada Lima Makhluk Bernyawa Yang Akan Mati Kesemuanya Tidak Berbaki Walaupun Seorang Itu Ilmu Dan Ilmu Itu Diketahui Oleh Iblis Sebab tu Dia minta Ya Allah Panjangkan Umur Aku Sampai Kiamat Bila Malaikat Israfil Tiup Sangka Kala Yang Pertama Makhluk Bernyawa Akan Mati Manusia Kesemuanya Nombor Dua Jin Kesemuanya Nombor Tiga Syaitan Dan Iblis Kesemuanya Nombor Empat Binatang Kesemuanya Yang Kelima Malaikat Kesemuanya Maka Tiadalah Yang Berbaki Di dalam Alam Wujud Ini Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahaja Pemilik Kepada Alam Dan Wujud Ini Subhanallah Bila Iblis Minta Ya Allah Panjangkan Umur Aku Sehingga Hari Kiamat Apa Jawab Allah Tengok Allah Pun Menjawab Inna Kaminal Mundharin Permintaan Iblis Tidak Ditangguhkan Walaupun Setahun Tidak Ditangguhkan Sebulan Tidak Ditangguhkan Seminggu Apabila Iblis Memohon Kepada Allah Rabbi Arini Panjangkan Umur Aku Sampai Kiamat Allah Subhanahu Makbulkan Permintaan Iblis Wahai Iblis Kamu Di kalangan Mereka Yang dipanjangkan Umur Sampai Kiamat Kata Para Ulama Begitulah Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Semua Hamba Hambanya Yang Yang Lain Apabila Hamba Hambanya Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Janji Siapa Yang Minta Akan Dimakbulkan Oleh Allah Tapi Kita Malas Minta Dengan Allah Malas Sebut Malas Berdoa Lepas Mayang Pun Tak Berdoa Juga Bangun Awat Juga Kalau Lepas Mayang Pun Tak Berdoa Waktu Bila Lagi Kita Nak Berdoa Orang Orang Salih Yang Lain Kalau Ada Permintaan Kepada Allah Ada Hajat Ada Benda Nak Minta Allah Tunaikan Ada Benda Nak Minta Daripada Allah Maka Setiap Hari Puluhan Kali Berdoa Kepada Allah Puluhan Kali Berdoa Kita Nak Syurga Tapi Setahun 5-6 Kali Minta Pas Bayang Pun Tak Minta Tuan Jadi Allah Pun Perkenankan Iblis Pun Turun Kemudian Daripada Dia turun Itu Barulah Apa Nama Ini Anak Pinak Dia Dilahirkan Iblis Ini Macam Mana Wallahu Alam Tapi Lahir Syaitan Lahir 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 Dan Mereka Ini Tidak Mati Sampailah Kiamat Barulah Mati Kesemuanya Sebelum Iblis Turun Dia Berjanji Di hadapan Allah Tuan Tengok Bila Allah Makbulkan Doa Iblis Ni Allah Makbulkan Doa Dia Wahai Iblis Aku Panjangkan Nyawa Kamu Sampai Kiamat Maka Maka Jawab Iblis Tengok Apa Yang Dia Balas Kepada Allah Dia Kata Wahai Allah Wahai Tuhan Aku Akan Sesatkan Anak Adam Kesemuanya Ajma'i Ini Maksud Dia Kesemuanya Dia Bersumpah Di hadapan Allah Iblis Iblis Bersumpah Di hadapan Allah Aku Akan Sesatkan Anak Anak Adam Setiap Hari Aku Akan Mendatangi Mereka Setiap Hari Aku Akan Menghantar Sepasuk Sepasuk Di kalangan Anak Anakku Dan Pekerja Pekerjaku Iaitulah Syaitan Dia Ada Syaitan Syaitan Pekerja Iblis Ada Empat Satu Syaitan Original Yang Kedua Jin 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 Yang Kafir Yang Ketiga Manusia Manusia Yang Syaitan Dan Yang Keempat Nafsu Ini Keempat Ini adalah Tentera Iblis Sama Ketua Tuan Tak Sama Nombor Satu Tentera Iblis Yang Dihantar Tiap Tiap Hari Untuk Menggoda Manusia Supaya Meninggalkan Salat Menggoda Manusia Untuk Minum Marah Menggoda Manusia Untuk Judi Ngoda Manusia Untuk Berzina Setiap Hari Iblis Akan Menghantar Pasukan Pasukan Iaitu Yang Satu Dia akan Menghantar Syaitan Anak-anak Dia Beza Kau Ustaz Syaitan Dan Jin Sangat Beza Saya Bagi Satu Contoh Jin 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 Ada Yang Masuk Syurga Ada Ada Jin Islam Ada Jin Kafir Macam Manusia Ada Manusia Islam Ada Manusia Kafir Kesemua Jin Kafir Menjadi Bala Tentera Iblis Kesemua Manusia Syaitan Juga Menjadi Tentera Iblis Minal Jin Nati Wan Nas Tentera Tentera Iblis Di kalangan Jin Dan Manusia Jin Kalau beriman Masuk Syurga Syaitan Syaitan 100% Naraka Iblis Dan Keseduruhan Anak-pinaknya Syaitan Adalah Ahli Neraka Seorang Pun Tonton Takkan Jumpa Dalam Syurga Mustahil Tapi Kalau Jin Dalam Syurga Jumpa Kita Akan Jumpa Kalau Syaitan Takda Kata Iblis Ya Allah Aku akan Sesatkan Kesemua Anak Adam Lalu Allah Mengecualikan Sekumpulan Anak Adam Yang tidak dapat Didekati Dan dirapati Oleh Iblis Kata Allah Kecualilah Hamba Hamba Hambaku Yang Ikhlas Kepadaku Kamu Dan Kalian Tidak Akan Dapat Merapati Dan Menghampiri Mereka Mereka Beribadah Kerana Allah Mereka Bersedekah Kerana Allah Mereka Mengerjakan Umrah Kerana Allah Mereka Salat Kerana Allah Mereka Membesarkan Anak-anak Kerana Allah Mereka Menjaga Isteri Dan Suami Mereka Kerana Allah Mereka Bekerja Kerana Allah Setiap Perbuatan Ibadah Dan Kerja Harian Yang Dilakukan Kerana Allah Tidak Akan Dapat Dihampiri Oleh Iblis Dan Keseluruhan Bala Tenteranya InsyaAllah Itulah Cara Tuan-tuan Yang Rahmati Allah Subhanahu Ta'ala Sekulian Apabila Iblis Nak Turun Dia Puan Beritahu Wahai Tuhan Akan Aku Goda Mereka Daripada Depan Sekiranya Tidak Berjaya Aku Akan Datang Dari Arah Belakang Sekiranya Dia Kuat Dan Aku Tidak Berjaya Aku Akan Datang Dari Arah Kanan Dan Sekiranya Tidak Berjaya Aku Akan Datang Daripada Arah Kiri Begit Begitulah Berusaha Iblis Dan Syaitan Yang Tak Pernah Rehat Yang Tak Pernah Cuti Yang Tak Pernah Melancong Yang Tak 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 Saitan Ini Sampai Kita Tidur Pun Kata Rasulullah Mereka Yang Tidak Mengambil Wuduk Dan Tidak Membaca Doa Maka Syaitan Akan Menunggu Di Kepalanya Sampailah Subuh Inna Lillah Wa Inna Ilahi Raj'un 24 Jam Sehinggalah Saat Anak Adam Itu Akan Menghembuskan Nafas Yang Terakhir Waktu Duduk Nazak Itu Tetap Iblis Akan Datang Menggoda Dia Buat Kali Yang Terakhir Semoga Dia dapat Keluar Daripada Agama Benar Yang Dia Anuti Waktu Kena Kena Berpegang Dengan Tali Allah Kena Ikhlas Kepada Allah Mesti Buat Ibadah Kerana Allah Dan Melakukan Seluruh Kehidupan Kerana Allah Subhanahu Ta'ala Akhirnya Apabila Berada Di Padang Masyar Nanti Saya Dan Tuan Tuan Semua Akan Melihat Kelima Lima Makhluk Ini Di Padang Masyar Lima Lima Ini Ada Di Padang Masyar Sejauh Mata Memandang Tuan Paling Kebelakang Nanti Di Padang Masyar Tuan Tuan Dan Saya Tak Tahu Dimana Berakhirnya Perhimpunan Masyar Itu Di Kalangan Lima Makhluk Ini Apabila Semua Dah Masuk Syurga Diketuai Oleh Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kemudian Semua Masuk Neraka Diketuai Oleh Iblis La'natullahi Alayhi Waktu Duduk Di Dalam Neraka Pada Hari Yang Pertama Ahli Ahli Neraka Di Kalangan Manusia Di Kalangan Jin-jin Yang Kafir Kesemuanya Akan Mengerumuni Membuntuti Iblis La'natullahi Alayhi Kerana Itulah Ketua Mereka Kerana Dialah Yang Telah Membisikkan Kepada Mereka Untuk Selama Ini Melanggar Arahan Allah Untuk Selama Ini Mengikuti Arahan Iblis Waktu Itu Semua Ikut Dia Dan Kesemua Memakihamun Iblis Pada Hari Pertama Mereka Dimasukkan Kedalam Neraka Kalau Orang Tanya Ustaz Apa Suasana Hari Pertama Neraka Ini Dia Macam mana Keadaan Hari Pertama Dalam Neraka Ini Dia Yang Diceritakan Oleh Allah Kesemuanya Ikut Dan Menyalah Nyalahkan Iblis Kamulah Wahai Iblis Dulu Suha Kami Tinggal Salat Kamulah Wahai Iblis Yang Membisikkan Kami Supaya Tidak Mengeluarkan Zakat Kamulah Wahai Iblis Yang Dulu Suha Kami Makan Dadah Dan Sebagainya Tuan-tuan Akhirnya Bila Semua Salahkan Iblis Kata Kata Allah Iblis Iblis Naik Di Atas Satu Mimbar Yang Besar Lalu Kesemuanya Akan Mendengar Iblis Berbicara Buat Kali Yang Pertamanya Dengan Tlinga Yang Jelas Kali Tama Dia Akan Naik Dan Itulah Ucapan Pertama Dan Terakhir Satu Orang Manusia Yang Akan Bercakap Di Dalam Neraka Dan Kerana Selepas Itu Tidak Ada Siapa Lagi Yang Boleh Bercakap Sedemikian Di Dalam Neraka Lalu Naiklah Iblis Di Atas Batu Besar Ini Wa Kala Syaitan Tuan-tuan Boleh Buka Surah Ibrahim Ayat 22 Tuan-tuan Boleh Tengok Khutbah Iblis Yang Diceritakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Kala Syaitan Dan Berkhutbah Iblis Ketika Ini Surah Ibrahim Ayat 22 Ini Khutbah Iblis Pada Hari Pertama Dan Itulah Percakapan Dia Yang Terakhir Dia Dalam Neraka Dan Iblis Pun Naik Berkhutbah Setelah Mana Selesai Kesemua Ditimbang Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ahli Syurga Masuk Syurga Ahli Neraka Masuk Neraka Maka Berkatalah Iblis Di Dalam Neraka Ketika Itu Sesungguhnya Allah Telah Memberikan Janji Yang Benar Kepada Kalian Iblis Cakap Dulu Di dunia Kalian Telahpun Mendengar Bahawasanya Telah Disampaikan Oleh Rasulullah Telah Disampaikan Oleh Ulama Ulama Rasulillah Bahawasanya Syurga Itu Benar Neraka Itu Benar Mahsyar Itu Benar Mizan Itu Benar Sirat Itu Benar Dan Janji Allah Itu Benar Kata Iblis Aku Juga Menjanjikan Kepada Kalian Tetapi Janji Aku Yang Batil Janji Aku Yang Tipu Aku Yang Membisikkan Kepada Kalian Untuk Tidak Menutup Aurat Aku Yang Membisikkan Kepada Kalian Untuk Tidak Salat Aku Yang Membisikkan Kepada Kalian Untuk Berjudi Aku Yang Membisikkan Kepada Kalian Untuk Berzina Wa Wa'atukum Sebenarnya Itu Pembohongan Sahaja Habis Waktu Habis Iblis Sendiri Beritahu Tuan Apa Kata Iblis Ketika Sebenarnya Aku Tidak Ada Kuasa Pun Kata Kalian Aku Tak Tak Boleh Buat Apa Tuan Tuan Pernah Tengok Syaitan Dua Tiga Orang Masuk Sampai Sampai Kedai Judi Syaitan Paksa Kita Tak Pernah Tengok Syaitan Memaksa Manusia Dia tarik Kita Pergi Masuk Maka Sebab Itulah Iblis Waktu Dia Berucap Itu Dia Kata Aku Tak Boleh Buat Apa Kepada Kalian Sebenarnya Ketika Di Dunia Ketika Itu Aku Hanya Berbisik Kepada Telinga Kalian Akan Tetapi Kalian Menyambut Seruan Dan Bisikan Aku Kemudian Kata Iblis Hari Ini Jangan Salahkan Aku Salahkan Diri Kalian Sendiri Aku Tidak Tidak Boleh Selamatkan Kalian Dan Kalian Tidak Boleh Selamatkan Aku Kata Iblis Dan Hari Aku Tidak Ada Kena Mengenal Dengan Apa Yang Kalian Buat Semua Dosa Yang Kalian Buat Itu Tanggungan Kalian Sendiri Sesungguhnya Orang-orang Yang Zalim Itu Bagi Mereka Azab Yang Pedih Jadi Selepas Iblis Ucap Itu Kesemua Dibawa Ketempat Untuk Diazab Masing-masing Berdasarkan Dosa Yang Dibuat Masing-masing Tidak Ada Lagi Sesiapa Yang Berbicara Selepas Daripada Hari Perbicaraan Dan Hari Berucapnya Iblis Pada Ketika Itu Jadi Tuan-tuan Yang Dirahmati Allah Sekalian Moga Moga Dengan Tazkirah Ringkas Ini Kita Dapat Faham Tentang Musuh Yang Sentiasa Bekerja 24 Jam Sehari Semalam Untuk Membuatkan Kita Dimasukkan Kedalam Sama-samalah Mengikuti Ajaran Islam Yang Benar Bersama-samalah Kita Mengikuti Panduan Daripada Para Ulama Kita Supaya Kita Tidak Tersesat Dengan Pelbagai Cabaran Yang Ada Di Zaman ini Terima kasih Pada Pihak Masjid Yang Memberikan Laluan Kepada Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Kepada Kepada